Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan Reni Astuti Kali ini Reni mau berbagi tips Agar warung kalian Ramai pengunjungnya Dan Barang apa aja sih Yang paling utama Dicari di warung Oke Belanjaan pertama Yang paling dicari pelanggan Itu rokok Yang cepat putarannya Sehari lumayan Buram Sehari itu lumayan Kalau penjualan rokok Jadi Ini Jualan yang paling dicari orang Kalau bisa setiap warung itu harus ada Rokok Kalau bisa Langganan-langganan itu harus disediakan Misalnya si A Dia dayan banget nih Beli rokok naslet Kalau bisa kita Belanjanya harus Yang dicari sama langganan Naslet hijau Kita belinya banyak Misal 3 selop Gitu ya kan Terus si B Langganannya Rokok Surya Pro Kita juga sediakan Gitu Kalau bisa Langganan Jangan sampai kecewa Dia dari rumah Pasti ah beli rokok lah Ke warungnya Reni Gitu Wah Rokoknya udah ada Gitu ya kan Sebenarnya Sepilih Rokok itu Tapi semua Mencari Apalagi cowok-cowok Itu ya kan Barang sepilih Tapi ini Laris banget ya Ini Satu selop Biasanya Modalnya Sekarang karena Udah naik Mungkin ya Aku ngeteng ini Lapan belas Sembilan belas Seribu Satu Bungkus Satu selopnya Paling modal Lapan belas Seribu lah Ini Kita ngambil untung Per bijinya Kalau enggak Lima ratus Per bungkusnya Kalau enggak Lima ratus Seribu Lumayan kan Kalau dikalikan Sepuluh selop Eh Sepuluh selop Sepuluh bungkus Gitu Dan masih banyak Rokok-rokok Lainnya Kita harus Menjadiakan Ini Semua orang Wajib Semua warung Semua warung Wajib Membeli Rokok Langganan Yang mencarinya Agar Langganan Balik-balik Terus Rokok Jangan Terlalu Mahal Oke lanjut lagi Kau kestau Rokok-rokok Yang lainnya Rokok Yang paling Banyak Peminat Ini karena Udah pada Kosong Ini tadi Belanja Separo Biasanya Aku kalau Belanja Rokok Dua minggu Sekali Itu langsung Ber Slop-slop Itu Ya kan Jadi buat Setok Dua minggu Ini karena Kehabisan Kehabisan Jadi aku Ngeteng Beberapa Slop Aja Ini kayak Rokok Magnum Ada langganannya LA Ada langganannya Kita cari Rokok-rokok Yang punya Ada langganan Lukis Trek Nestlet Sampurna Kretek Surya Promerah Masih ada Filter Segala macam Ini pada Kosong Ini kosong Pada kosong Semua Ini Hiturannya Rokok Semua Bawah Juga Ini buat Pajangannya Aku Tidak Majang Rokok Di Etalase Karena Di etalase Aku Dipindah Karena Warungku Tidak Memungkinkan Lanjut lagi Karena Warungku Tidak Memungkinkan Buat Kalian Usaha-usaha Ini Simple Banget Ini Warung Di Dalam Rumah Jadi Jangan Sampai Bingung Kok Di Dalam Rumah Dibikin Warung Sih Ya Ini Cuman Rumah Ruangan Tamu Sama Kamar Satu Nanti Aku Berbagi Cerita Aturan Rokok Itu kan Dipajangnya Di Etalase Jadi Kelihatan Orang Gitu Kan Karena Tempatnya Gak Memungkinkan Gak Cukup Jadi Sudahlah Namanya Rokok Kan Pasti Setiap Warung Ada Tinggal Disebutin Aja Nanti Diambil Ya Kan Jarang Kalau rokok Ngambil Sendiri Mah Yang Pasti Kalau rokok Diambil Tuh Ada Rokok Yang Paling Pertama Wajib Filter Karena Semua Orang Maka Di Kalangan Anak 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 ABG ABG Dan Dewasa Dewasa Gitu Laya Sampurnam Mil Super Gitu Ini Belum Pada Di Isi Jadi Ini Aku Mau Rapihin Oh Iya Buat Kalian Juga Kalau Misalnya Jual Bungkusan Ini Kan Paling Untungnya Ke Perbungkusnya Paling Cuman Ngambil Paling Besar Kalau 500 700 Sama 1000 Tergantung Aja Si Kalian Tapi Kalau Sudah Punya Langganan Biasanya Enggak Perhitungan Lanjut Lagi Nah Tadi Kan Perbungkusnya Tadi Ada Yang Beli Jadi Aku Jedah Perbungkusnya Paling Kita Ngambil Kan Gak Banyak Cuman 1000 Atau 700 Kalau Nggak 500 Tergantung Aja Si Perwarung Nah Kalau Misalnya Kalian Mau Ngambil Untung Yang Mau Lebih Dan Lumayan Itu Kan Pasti Ada Orang Yang Beli Buat Ngeteng Biasanya Anak Anak KBG Tanggung Yang Udah Pada Ngambil Untungnya Lebihnya Dari Per Ketengan Perbatang Gitu Misal Nih Yang Sering Aja Diorang Minta Seperti Ini Rokok Filter Ini Kan Misalnya Modalnya 17 Seribu Lebih Sekarang Tapi Aku Kalau Ngeteng 18 Tengah 19 Seribu Karena Kalau Rokok Si Semua Udah Umum Ya Aku Jual Kadang 19 Kalau Beli Satu 19 Kalau Ngambil Banyak 18 Seribu Gitu Nah Kalau Kita Mengeteng Ini Kan Perbungkus Paling Ada Isi 12 Batang Kita Jual Aja 5.300 Gitu Kan Lumayan Tuh Udah 500 Tuh Ini Aku Ngeteng Yang Sering Diketeng Aja Kita Ngambil Utung Yang Lumayan Dari Rokok Udah Berapa Persen Aja Kan Kalau Misalnya Jadi 5.300 Kalikan Aja Misalnya Kita Jual Biasa 19.000 Sebungkus Kalau 5.300 Kalikan Aja Udah 20.000 Lebih 21.000 22.000 Gitu Kita Ngambil Untung Lebihnya Dari Perbatang Biasanya Ngeteng Super Yang Aku Keteng 5.000 5.300 Tapi Kalau 1 Lebih Gede Lagi Untungnya Kalau 1 2.000 Jadi Lumayan Kan Kalau Misalnya Ngeteng Lebih Besar Lagi Beda Banyak Karena Beli Sebungkus Paling Untungnya Ngambil Gopek Tapi Kalau Misalnya Ngeteng Kita Lebih Banyak Mendapatkan Keuntungan Kita Ngambil Untungnya Dari Situ Kalau Sebungkus Kita Gak Dapat Banyak Gitu Aja Lanjut Dan Sampai Sini Dulu Berbagi Pengalaman Kita Buat Para Pedagang Yang Harus Kamu Tahu Kalau Rokok Itu Untungnya Lumayan Oke Sampai Sini Dulu Aja Jangan Lupa Yang Mau Tonton Video Aku Terus Itu Hidupin Loncengnya Karena Aku Bakal Berbagi Pengalaman Tentang Seputaran Warung Nonton Video Aku Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahu 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 selamat menikmati